Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Imin jadi penansaran nih kolaborasi seperti apa yang akan dimunculkan di acara konser tersebut ya Pastinya akan membuat kita semakin baper nih Melihat tingkah dari Ivan dan juga Ayu Tingting pemirsa Sekedar imponi untuk sahabat semua di rumah Jangan lupa saksikan Ayu Tingting dan juga Ivan Gunawan Serta ada Ungu dan juga band-band ternama lainnya Di acara Indonesia mencari bakat Hari Sabtu 8 Januari 2022 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di Trumps TV Tingting akan hadir sebagai bintang tamu bersama Faisya Ungu tentunya Pastinya seru banget ya Diiringi lagu dari Islam Musik yang memang sudah tak diragukan lagi Semoga dilancarkan dan semoga semuanya diberikan kesehatan Agar bisa bersama-sama memberiahkan Indonesia mencari bakat di Trans TV tentunya Sehat selalu untuk Ayu dan juga semua tim Mimin tunggu nih ya Hari Sabtu besok jam 18.30 waktu Indonesia Barat Dan dipermaskannya selanjutnya 2 menit yang lalu Dilansir langsung dari akun Instagram Ayu Tingting dan juga Ivan Gunawan Dan keduanya mengunggah foto yang sama nih Dengan senyumnya yang sangat lebar dan juga fotonya yang sangat estetik Dia jatuh cinta mencintai sistem pendukung Dan disini juga ada curahan hati dari Ivan Gunawan Dan juga Maharani Kemala Karena disini dalam captionnya Maharani menuliskan Jangan nangis dan sedih lagi ya Udah 40 tahun loh Ivan Gunawan Maharani sebagai sahabatnya memberikan kekuatan nih untuk Ivan Gunawan Yang memang akhir-akhir ini Ivan Gunawan mendapatkan beberapa sindiran dari para netizen Yang mana Ivan Gunawan dianggap sebagai penganut aliran sesat Karena memiliki 2 boneka yang dijadikan anak Wah wah memang ya Para netizen belum tahu apa-apa Sudah mengjudge dan memberikan tanggapan-tanggapan miringnya Dan sudah jelas Ivan Gunawan mengatakan bahwa boneka itu hanya sebagai alat untuk dia bahagia Karena belajar menjadi seorang ayah Dan juga memang dia menyukai anak-anak Oleh karena itu Ivan Gunawan memiliki 2 boneka sekaligus yang memang dijadikannya sebagai anak Dan Ivan Gunawan mengurusnya dengan sepenuh hati dan juga memberikan nama yang indah Serta baju-baju yang sangat bagus untuk ekor dan juga adiknya Oke sahabat Dan di salah satu stasiun televisi Sebagai bintang tamu disini Ivan Gunawan menjelaskan bahwa 2 boneka tersebut hanyalah untuk senang-senang saja Dan hanya untuk belajar menjadi seorang ayah yang baiknya semangat untuk Ivan Gunawan ya Ini Ivan Gunawan menjelaskan bahwa ada hal yang paling membuat dia sedih Adalah dihujat netizen Dan memang beberapa hari ini Ivan Gunawan selalu dihujat netizen Karena memang Ivan Gunawan memiliki 2 anak baru yang memang itu berasal dari boneka nih Kasih sayang Ivan Gunawan terhadap 2 boneka tersebut Dijadikan bulan-bulanan oleh para netizen untuk membuli Ivan Gunawan Saya bikin kamu sedih Dihujat netizen Bikin kamu sedih Dihujat netizen Bikin kamu sedih Dihujat netizen Oh Dihujat netizen Itulah hal yang paling membuat Ivan Gunawan berasa sedih Sebagai di tahun 2022 ini Ivan Gunawan selalu semangat menghadapi apapun cobaan yang diberikan oleh Allah SWT Dan berita selanjutnya disini dilansi langsung dari akun Instagram Mom Aiting Dimana Mom Aiting membagikan foto-foto kemesraannya bersama ayah rojak tercinta Dan disana tertuliskan terasa muda kembali Ibu dari Ayu Ting Ting ini merupakan salah satu manajer dari Ayu Ting Ting nih Dan disini Ayu Ting Ting memberikan caption permen lollipop dan juga foto Dan banyak sekali komentar berdatangan dari para sahabat Si RK31 Juvie banget love you Serem katanya kayu spill efek aplikasinya Dan inilah isi instastory Ayu Ting Ting hari ini Yang memberikan kebahagiaan untuk kita semua Karena disini ada informasi-informasi terbaru nih mengenai kegiatan Ayu Ting Ting hari ini Dan disini Ayu Ting Ting mengajak kita semua untuk menonton video terbaru dari Kishu TV yang sudah tayang Dan Ayu Ting Ting akan segera membagikan hadiah yang sudah dia janjikan kepada seluruh sahabat yang setia mendonton Kishu TV Karena Ayu Ting Ting merasa sangat bahagia sudah mendapatkan 2 juta subscriber Dan saatnya membagikan hadiah Semoga sahabat ada yang beruntung ya Mendapatkan hadiah dari Ayu Ting Ting dan juga keluarganya Oke sahabat semua selain disini ada isi instastory Ayu Ting Ting yang memang kecabius Disini juga Mimin menyajikan beberapa isi instastory dari Ivan Gunawan dan juga Robi Purba Tiga makhluk Allah yang selalu tampil semangat memberikan kebahagiaan untuk orang-orang di sekitarnya Semangat karena pekerjaan dan juga cita-citanya yang ingin membahagiakan keluarga tercinta Oke sahabat selamat menyaksikan Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like komen serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian semua selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting Selamat beraktifitas kembali Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ulinya lembut banget Tapenya manisnya pas Ini makanya cepet banget abis buruan kalau mau order order dari sekarang Apa yang paling enak nih Ragu Rostami Kalau aku Apanya di taruh di kulkas jadi dingin Kalau ulinya jangan Jadi enak Makannya Cuma paling enak cuma nuruan Rostami guys buruan order Cepet banget soalnya abisnya Manisnya enak banget Ulinya lembut Masih disini masih kerja Masih Masih kerja Masih Masih Jam sekini ini loh Masih disini masih kerja Masih Masih kerja Masih kerja Aku dengar mau gelar konser Bersambung 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 Berger konser guys Terima kasih kerja selamat menikmati 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 berdiri selamat menikmati selamat menikmati